Musyawara Daerah Ikatan Guru Raudatul Adfal IGRA Kabupaten Rokan Hulu berlangsung Rabu 22 November 2017 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Acara pembukaan ini dihadiri Kasih Pendidikan Islam Kemenak Rohul, Dewan Hikmah IGRA Rohul, dan Pengawas serta Pengurus IGRA Serokan Hulu. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Kasih Pendidikan Islam Kemenak Rohul, Rusli MSY. Selain itu juga diiringi dengan penyampaian pertanggung jawaban pengurus IGRA priode 2012-2017 yang diketuai Siti Rohmah. Dalam pertanggung jawabannya Siti Rohmah mengaku belum dapat berbuat banyak untuk IGRA di usia IGRA Rohul yang masih satu priode kepemimpinan tersebut. Untuk itu pengurus IGRA yang baru yakni priode 2018-2023 yang terpilih nantinya diharapkan dapat lebih aktif dan mengharumkan nama IGRA Rohul. Teket pelaksanaan musda, Siti Rohmah mengaku ada 11 calon yang memperebutkan jabatan ketua IGRA Rohul priode 2018-2023. Setiap gugus tiga orang perwakilan dan gugus kita ada empat itu berarti ada 11 ya. Sebenarnya 12 tapi untuk yang di kota tengah itu cuma dua orang karena RA di sana cuma berapa ya sedikit maksudnya dibanding dengan RA. Itu gugus yang lain. Pengurus kita berapa orang sebuah? Kalau pengurus memang untuk kabupaten atau pimpinan daerah itu 11 orang. Ini nanti yang akan disini langsung ya. Dengan kumpulsa sekalian. Sekalian. Kasih pendidikan Islam kemenak Rokan Hulu menyambut positif dan mengapresiasi kekuatan dan kemampuan IGRA Rohul yang dapat eksis meski melaksanakan kegiatan musda meski dengan anggaran yang sedikit. Mengapresiasi ini ke kawan-kawan di IGRA bisa melaksanakan musda artinya menunjukkan organisasi IGRA ini masih eksis bisa melaksanakan estaf atau organisasi. Kita berharap yang di IGRA ini bisa memiliki pimpin baru bisa membuat program-program baru soalnya bisa meningkatkan kualitas khususnya kawan-kawan guru-guru RA untuk masa berikutnya. Di IGRA kita kan masih mudah ya pada satu periode. Beberapa kau kan juga yang sudah dikatakan dalam satu periode ini sudah dipaparkan oleh ketua tadi. Nah ada masukannya tidak untuk IGRA ini lebih maju ke depan? Ya tentu yang kita harapkan untuk lebih spesifik lagi. Jadi seperti yang sampaikan tadi jangan terlalu banyak kestu dibanding tetapi pada pengayaan kompetensi guru RA itu sendiri dan kualitasnya untuk melaksanakan tugasnya di sekolahnya. Untuk IGRA, Rohul yang lebih maju kedepannya pengurus IGRA yang baru diharapkan membuat program pertemuan yang terjadwal dan teragenda dengan berbagai materi bahan ajar. Sehingga semua pengurus IGRA memiliki tambahan ilmu untuk bahan ajar kepada peserta didik. Dari Rohkan Hulu, Han Asmita dan Eka Saputra melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.